Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggelar Restorative Justice terkait kasus siswi SMP, berinisial SFA yang akun TikToknya dilaporkan oleh pemerintah kota Jambi pada Selasa, 6 Juni 2023. Restorative Justice dihadiri para pihak yang terlibat, setelah diuraikan berbagai persoalan yang terjadi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Hal tersebut dikatakan oleh Kabit Humas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto. Ia mengatakan, pada kesempatakan damai tersebut, SFA meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lalu, pihak pemerintah kota Jambi yang diwakili kabak hukum juga telah mencabut laporannya. Alasan pencabutan karena telah melihat itikat baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya. Seperti diberitakan sebelumnya, SFA mengaku ide untuk memviralkan video kritikannya adalah untuk membela sang nenek. Rumah sang nenek rusak terdampak aktivitas pembangunan sebuah perusahaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!